Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Rembang protes tanah aset desa Tegalodowo di caplok perusahaan semen. Komisi Pemilihan Umum Resmi menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Seolah-olah gantung diri, seorang mantan poisi merekayasa pembunuhan guru SMP di Banjarnegara. Komisi Pemilihan Umum Resmi menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Ketua KPU Jateng pada hari Minggu sore lalu. Setelah melalui proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penelitian administrasi dan tanggapan masyarakat, KPU resmi menetapkan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tajiasin sebagai kandidat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Berkas keputusan itu diserahkan kepada masing-masing pasangan calon yang diwakili karena berhalangan hadir. Penyerahan itu juga disaksikan oleh Bawas Lu Jateng. Setelah menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur, KPU menggelar pengundian nomor urut pada Senin malam. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami menyatakan menyusarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara. Dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Gubernur Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Tajiasin serta kepada Bawas Lu Perbuji Jawa Tengah. Calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi terus bersafari politik. Ia menemui nelayan, petani, hingga anak muda untuk berdiskusi soal masalah di Jawa Tengah. Namun saat berkunjung di Karanganyar Belusukan, Lutfi tuai sorotan bawas lu karena mengundang perangkat desa yang seharusnya bersikap netral saat temilu. Calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi objek wisata pantai selatan di Kebumen Mungu Siang. Dalam kunjungan ini, ia bertemu dan berdiskusi dengan nelayan setempat. Ia pun kembali menegaskan akan menjalankan pesan dari Presiden Joko Widodo jika dirinya terpilih jadi gubernur Jawa Tengah. Bapak Lutfi mau nyalon gubernur, saya titip pesan. Yang pertama, petani. Yang kedua, nelayan. Mana nelayan? Seperti tangan terutu semuanya. Yang ketiga, para pemuda dan pesantren untuk didukung dan didorong. Usai bertemu dengan ratusan nelayan, Lutfi kemudian mengajak makan para pengelola TPI Kebumen di area tempat wisata pantai selatan. Usai dari Kebumen, mantan Kapoda Jawa Tengah itu bertemu dengan generasi muda di sebuah kafe kawasan tembalangan kota Semarang. Dalam pertemuan itu, ia mendorong generasi muda seperti generasi Z untuk aktif dalam industri kreatif yang bisa meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan desa wisata. Saat dikendal, calon gubernur yang diusung Kim Plus ini menemui petani untuk penyerap aspirasi. Salah satu pembahasan soal sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Lutfi menegaskan bahwa kuota dan harga jalan tertinggi pupuk di seluruh Indonesia seharusnya sama dan tidak ada permainan harga. Banyak permasalahan yang harusnya kita bisa mengumpulkan dari jatah pupuk sesuai dengan RDKK yang RDKK itu biasanya satu tahun sekali. Harusnya tiga bulan sekali harus di-upgrade sehingga ada perkembangan di wilayah ini yang kurang pupuk apa. Sehingga permasalahan di bawah kurang-kurang terus padahal secara nasional kita sudah menembus angka 4,7 juta ton. Sabtu sebelumnya, Lutfi sempat bertemu dengan perwakilan perangkat desa di salah satu rumah makan di daerah Colomadu, Karanganyar. Dalam pertemuan itu, Lutfi membahas soal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Pertemuan selama satu jam dengan PPDI itu mendapat sorotan dari bawah selu Karanganyar. Sebab PPDI termasuk bagian yang seharusnya menjaga netralitas selama musim politik. Adanya pertemuan ini dikaji apakah melanggar aturan atau tidak. Dari 4 calon gubernur, tapi kami berharapnya semuanya bisa dikaji apakah melanggar aturan. Dari sini terlaluan. Berarti untuk kesempatan nelayan ini ada temuan pelanggaran atau tidak? Kami belum bisa mendiskusikan yang artinya ini sudah terjalankan, kami kaji bareng sama-sama. Calon gubernur Jawa Tengah, Amat Lutfi, rutin bersafari politik sejak mendaftarkan diri ke KPU. Ia menyasar kelompok petani, nelayan, dan santri, serta anak muda. Tim liputan melaporkan. Untuk tetap dan tetap tumbuh dan berkembang, jangan sampai... Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Trihadi, terus mencari dukungan untuk memenangkan pemilihan gubernur. Andika konsolidasi bersama relawan se-Jawa Tengah, sedang Hendi hadir dalam acara deklarasi ratusan advokat. Andika Perkasa bertemu dengan relawan dari seluruh Jawa Tengah di Bawen, Kabupaten Semarang pada minggu siang. Pertemuan ini tak lain untuk menggalang dukungan serta konsolidasi agar menang di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Pada konsolidasi ini, Andika mendengarkan masukan dan saran dari relawan. Salah satu keluhan mereka adalah minimnya spanduk atau baliho yang dipasang di jalan, sehingga relawan kesulitan untuk mengenalkan sosok Andika Hendi. Tanya memang kan salah satu hal adalah ketidakadaan atau kesedikitannya misalnya baliho. Itu adalah salah satu kelemahan kami. Karena memang kita baru ditetapkan itu, dikasih tahu satu hari sebelum pendaftaran ke KPD. Tapi kami akan berusaha untuk catching up setelah penetapan atau pemberian nomor urut. Sementara calon gubernur Jawa Tengah, Hendrar Prihadi, menghadiri acara deklarasi ratusan advokat atau pengacara dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah di sebuah hotel di kota Semarang. Selain menyatakan dukungannya terhadap Andika Hendi, ratusan pengacara ini juga akan mengawal jalan apilkada, terutama mengantisipasi adanya pelanggaran atau kecurangan. Jadi menggirikan karena ada relawan yang tidak paham aturan atau punya-paham yang lain yang langgar-langgar aturan. Yang begini ini, fungsi dari utama ini sangat positif. Kemudian punya pemahaman tentang apa cara, peraturan yang dalam kecil kata, nanti juga akan melakukan bantuan hubung kepada teman-teman, barangkali ada yang di lapangan biru-biru. Sebelumnya Andika Hendi secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah setelah mereka melewati beberapa proses persyaratan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Calon wali kota Solo, Respati Adi akan melaksanakan kampanye positif tanpa menjelek-jelekan pasangan calon lain. Untuk memenangkan pemilihan wali kota Solo, tim pemenangan mengincar suara anak muda atau pemilih pemula. Respati Adi menghadiri acara keagamaan di kantor DPD Golkar Solo. Kehadirannya tak lain meminta dukungan penuh kepada partai berlambang punggung beringin itu agar dirinya dapat memenangkan kontestasi pilwalkot Solo. Respati Adi dan Astrid Widayani berjanji akan melaksanakan kampanye positif tanpa menjelek-jelekan pasangan calon lain. Ia akan turun langsung ke masyarakat untuk memperkenalkan diri serta visi misinya sebagai bakal calon wali kota Solo. Khususnya lebih disiplin. Lebih disiplin, turun. Bisa mengenal lebih dekat masyarakat. Kuncinya dekat dengan masyarakat, mengenal masyarakat dan tahu apa yang digendaki wali masyarakat kota Solo. Jangan sampai kita ada narasi menjelek-jelekan atau merendahkan kita membawa narasi yang berbahagia namanya yang seria, yang menghibur masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Respati Adi Astrid Widayani, Joko Sutrisno, menegaskan akan mengincar suara anak muda atau pemilih pemula. Paslon yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus menargetkan 70 persen suara pada pilkada mendatang. Strategi pemenangan kami, pemilik pemula ini akan bisa masuk ke kita karena memang pasangan kita adalah pasangan muda, pasangan yang tahu akan digitalisasi, tahu akan interprener atau UMKM, sehingga mereka menyarakan bisa mendulang untuk pemula. Tim Pemenangan Respati Widayani, segera berkonsolidasi dengan partai dan kelompok pengusuh agar sosialisasi serta program-program yang dijalani mereka berjalan maksimal. Harry Prasetyo melaporkan dari Solo. Setelah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati grobogan, Setio Hadi dan Sugeng Prasetyo menyantuni ratusan anak yatim piatu. Santunan itu sebagai bentuk rasa syukur sekaligus permohonan agar keduanya bisa memenangkan pilkada grobogan 2024. Mengundang 380 anak yatim piatu dari berbagai desa, Setio Hadi dan Sugeng Prasetyo merayakan penetapan dirinya sebagai calon bupati dan wakil bupati grobogan oleh KPU. Bertempat di rumah ketua DPC PDI Perjuangan grobogan, berbagai hiburan diberikan untuk para anak yatim piatu. Pasangan Hadi Sugeng ini menilai doa dari anak yatim piatu bisa mengantarkan keduanya menghadapi pilkada grobogan. Siang hari ini karena sudah ada penetapan KPU kita minta mengumpulkan anak yatim untuk meminta doanya. Dikasih apa saja tadi Pak? Santunan? Saya kasih santunan, juga makanan kecilan. Dan doa anak yatim itu sangat penting bagi Hadi Sugeng. Pasangan Hadi Sugeng diusung oleh PDIP, Gerindra, Hanura, PKS, Demokrat, P3, Golkar, Nasdem, dan PSI. Selain Hadi Sugeng, KPU grobogan juga menetapkan pasangan lain, Bambang, Catur, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati grobogan yang diusung PKB, Partai Buruh, dan Kelora. Arief Nur melaporkan dari grobogan. Terima kasih telah menonton!